nomor 7 tentukan angka satuan pada bilangan, angka satuan ini angka terakhir nah, ini kita juga mengenali pola, kalau kita perhatikan ya, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 4 sama dengan 8 x 2, 16 ya 2 pangkat 5 ini sama dengan 32, nah ini sudah kembali lagi saya taruh disini 2 pangkat 5 adalah 32 ya 32, ini kembali 2 lagi 2 pangkat 6, ini akan menjadi 64 lagi kan 2 pangkat 7 1, 2, 8, 0, 8 2 pangkat 8 sama dengan 25, 6 loh 6 ya jadi setiap 4 ya ini akan berulang 2 pangkat 100 nah sama ya 2 pangkat 100 ini 100 100 nanti sama dengan 2 kali berapa kali 50 bukan kalikan 2 karena berulangnya 4 x 4 4 x 25 sisa berapa nah kalau sisa 0 berarti angka beratnya 6 ini sisa 0 kalau sisa 1 disini sisa 1 sisa 2 sisa 3 ya kalau sisanya 0 berarti 6 jadi karena ini pas ini tambah 0 sisanya 0 berarti satuannya adalah 6 ini akan sama dengan 6 kalau 999 ya sama caranya ini yang A ya ini yang B sekarang yang B caranya sama jadi 999 ini adalah 4 kali berapa kan gitu ya ini adalah berulangnya 1, 2, 3, 4 ya jadi ini 999 kita pakai 4 sebentar saya ambilkan kalkulator ya wah ini 296 ya 296,75 disitu ya ini 999 kali dibagi 4 adalah 249,75 jadi ini adalah 4 kali 249 kan gitu ya nah ini tambah berapa nanti ya nah 4 berapa itu tadi 9,75 oke sekarang 4 kali 249 249 4 kali 249 itu sama dengan 996 ya 996 ya nah ini harus tambah berapa tambah 3 ya tambah 3 jadi angka sisa 3 sisa 3 berarti 8 ya kalau sisa 3 8 sama dengan 8 ya sesuai dengan sisanya ya sisa 1 ya 2 sisa 2 4 sisa 3 8 kalau sisa 0 6 sekarang 13 ya 13 kita kan sudah pangkat 3 ya nah kalau sebenarnya kita cukup perhatikan angka terakhirnya ya 3 ya coba kita kalikan 13 dulu ya biar lega ya kalau 13 pangkat 1 kan 13 13 pangkat 2 ini berapa ini pangkat 2 169 169 13 pangkat 3 ini adalah 21 97 21 97 kalau 13 pangkat 4 ini 28 28 561 nah ini sudah satu siklus kita coba ya kita lanjutkan 13 pangkat 5 ini akan 37 12 93 ya 13 pangkat 6 ini aja sudah cukup ya ini sudah besar 48 8 26 809 nah ini 39 71 selalu ya angkatnya nah ini sebenarnya kita cukup concern pada satuannya saja ya 3 pangkat 1 3 3 pangkat 2 ini adalah 9 3 pangkat 3 adalah 27 3 pangkat 4 adalah 81 dan seterusnya ini sama ya 39 71 selalu 39 71 asal satuannya adalah 3 nah ini adalah nomor ajaibnya nah karena ini ada 4 perulangannya dan titik bagi 4 untuk yang C 100 ini sama dengan 4 kali 25 berarti sisa 0 kalau sisa 0 berarti yang paling bawah ya angka satuannya adalah 1 ini sisa 0 sisa 1 sisa 2 sisa 3 sekarang kalau 2012 nah ini kita concern pada angka belakangnya saja ya kita harus 2 part kalau kelipatan dari 2 ini tadi tinggal ngitung 2013 ini sebenarnya ini kan perulangannya setiap 4 ya 4 kali berapa ya 2013 ini 2000 berapa 13 ya 2013 ini adalah nah ini pakai regulator ini harus oke sabar ya 2013 kalau saya bagi 4 sama dengan 503 ya 2013 kalau udah bagi 4 ini 503 koma 25 jadi ini kalikan 503 tambah berapa gitu ya sekarang 4 kali 503 ini sama dengan 2012 2012 wah berarti tambah 1 ya nah karena ditambah 1 sisa 1 berarti sisa 1 angka satuannya berarti 3 ya angka satuannya nanti 3 baik ini pembahasan untuk nomor 7 A, B, C, D berarti Terima kasih.